wabarakatuh kali ini saya akan membacakan general reading tentang energimu di bulan September kira-kira energimu seperti apa terlihat disini sudah ada pilihan kartu tapi saya belum baca ya ini ada sang pertapa ada bagimu biasa saja tapi yang terlihat luar biasa Wow ini abadi di belakangnya ini ada mabuk Wah ada yang mabuk cinta mabuk duit ya kamu capek keluargamu sakit ada yang sakit ya di keluargamu ya cek energi kamu kita cek energimu di bulan September ini dalam hal karir ya dalam hal karir saya lihat sepertinya kamu akan mendapatkan pencapaian yang cukup bisa membayar kepenasaranan kamu membayar kerja kerasmu ya di sini ada kebahagiaan yang kamu rasakan dalam hal karir ini ya ini juga berkat dari doa orang tuamu ibumu ayahmu ya jadi jangan lupa jika ya sudah berhasil atau mendapat hasil walaupun sedikit ingat tahu orang tuamu ya karena di sini saya lihat kamu mampu berdiri di kaki sendiri ada hasilnya membuatmu percaya diri bisa ber bisa mengandalkan diri sendiri bisa diandalkan oleh keluarga oleh orang tua orang tua merasa bangga sama kamu dengan pencapaian kamu saat ini ya kamu mendapatkan apresiasi kamu mendapatkan hadiah ya usaha yang kamu jalankan ini subur banget ya atau pekerjaan kamu kali ini tuh lagi lagi cuan gitu ya akhirnya kamu bangkit dari keterpurukan jadi beberapa dari kalian ini merasakan pernah merasakan namanya jatuh bangun bangkit lagi mungkin beberapa dari kalian saat ini sedang berada di titik terendah ya nantinya di September saya lihat ada sedikit rezeki yang masuk bahkan lebih dari apa yang kau harapan ini membuat kamu bahagia banget ya pencapaian kedudukan pencapaian finansial nih ada secara finansial kamu akan tercukupi kamu merasa ya terbayar lah ternyata nggak sia-sia gitu sabaran dan perjuanganku ternyata ada juga nih hasilnya ya sepertinya ada yang iri ya sama kamu nih ada energi the moon ya ada yang iri ada yang bersaing nggak sehat ada yang pingin menjatuhkan kamu dalam hal karir ini terus ya tetapi selihat nggak lama lagi kok ya semua ini akan berganti selama kamu tetap berusaha tetap berpositif thinking kita bersihkan energi negatif kamu itu bersihkan energi magic itu ini anda yang memang sengaja pingin apa ya kayak walaupun tidak magic-in tetapi ucapin kata-kata yang sesuai hati mereka yang iri sama kamu pastilah kalau kata-kata yang nggak baik itu energinya cukup mengusik ya walaupun kamu nggak dengar ya tetapi secara energi itu mengusik karena masih ada ternyata orang yang nggak suka sama kamu entah mungkin dari sikap kamu kepada mereka coba diperbaiki coba diintropeksi tapi kalau kamu ngerasa kamu baik-baik aja sama mereka tapi mereka yang sirik maka rajin-rajinlah membersihkan energi negatif kalau kamu butuh itu silahkan kontek saya siapa tahu saya bisa membantu kamu buka aura rezeki or aura jodoh bersihkan energi negatif ya di sini tapi kamu tidak lemah ya saya lihat di sini kamu sangat percaya diri kamu sangat yakin dengan perjuangan kamu ini tidak akan sia-sia kamu akan mengambil resiko berani kamu orangnya berani mengambil resiko menghadapi tantangan menganggap itu adalah tantangan ya yang harus kamu hadapi gitu ini adalah proses bagi kamu ya Nah di sini makanya kamu pantas mendapatkan King of Pentacles ini ya kamu akan menduduki posisi karir yang sesuai dengan basic dan power kamu kualitas kamu kapasitasmu nih ada promosi ya memang ada persaingan yang nggak sehat ada yang tidak setuju dengan kedudukan yang kamu inginkan ya kedudukan yang kamu rai tetapi tetap aja kamu udah ahlinya gitu di bidang tersebut jadi mau nggak mau tetap mereka harus terima itu gitu ya ini ada yang mempromosikan kamu kamu akan mendapatkan jabatan kenaikan pangkat atau dapat bonus ya atau gaji yang dinaikkan kalau kamu bekerja di sebuah instansi perusahaan pemerintahan atau swasta Hai ada apresiasi ada gaji yang naik ada bonus Hai lelahmu terbayar ya kedudukanmu naik posisi kamu naik kepercayaan kamu kepercayaan mereka kepada kamu meningkat atasanmu ya kamu dapat diandalkan Hai dan kalau dalam apa ya ya kalau kamu berbisnis ya punya usaha pribadi atau kamu adalah seorang proyektor ya akhirnya kamu jual yang mendapat proyek tersebut akhirnya bisnis kamu itu mendapatkan titik terangnya cuan cuan ya mulai mulai dapat eh apa ya kelancaran dalam bisnis di bulan September ini kita cek lagi ya saya lihat di sini beberapa dari kalian sedang berusaha untuk merenungi eh perjalanan karir kamu ini berusaha untuk keluar dari situasi rumit terjebak atau kesulitannya segala kesulitan yang kamu hadapi kamu berusaha untuk eh lebih teliti lebih produktif lagi ya mengintropeksi mana yang belum sesuai bisa kamu lakukan dengan baik kamu akan mempelajari hal-hal baru ya dan kamu lebih memperbaiki lagi mengasah skill lagi ya saya lihat sini supaya kamu tidak terlalu sulit menghadapi tantangan atau problem-problem dalam pekerjaan tersebut lalu disini saya lihat ada ya kamu sepertinya punya harapan untuk bisa menuntaskan semua pekerjaan dengan pekerjaan dengan baik eh saya lihat kegigihan dan perjuangan kamu ini usaha kamu ini sedang diperhatikan oleh alam semesta dan atasan kamu atau para eh apa ya eh kayak jasa kalau kamu berbisnis ya jasa barang dan jasa kamu ini sedang diperhatikan sedang diuji kualitasnya dan ya sedang dipantau gitu ya jadi ada harapan ya sepertinya sudah mulai ada harapan kalian untuk sukses di bidang yang kalian geluti saat ini ya ada ambisi yang sangat kuat ya yang menggebu-gebu di diri kamu untuk mencapai apa yang kamu inginkan dalam hal karir ini jadi ikuti ikuti aja ya misalnya pertapa jadi lebih spiritual lagi ya ya saya rasa kamu lebih meningkatkan spiritualitas kamu karena kamu sadar bahwa apapun yang kamu inginkan itu hanya bisa mendapat restu dari ilahi baru kamu bisa berhasil ya beberapa dari kalian mungkin capek juga ya karena ada keluarga yang sakit tetapi pencapaian yang kamu usahakan kali ini akan abadi untuk selamanya ya beberapa dari kalian mungkin ada yang pusing juga ya stress ya nantinya usaha kamu evaluasi diri kamu ini mengasah skill ini nantinya hasilnya bakal luar biasa bagi bagi kamu ah biasa aja karena kamu sudah biasa ya dalam apa ya proses 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 rumit akhirnya eh kamu tumbuh ya kamu tumbuh menjadi eh apa ya seseorang yang sangat kreatif ya sangat produktif dan hasil yang kamu tuangkan ya atau kamu pekerjakan itu akan sangat luar biasa di mata atasan atau jasa barang jasa kamu itu ternyata luar biasa di mata customer atau pelanggan kamu seperti itu kita cek dalam hal keuangan ya dalam hal keuangan rezeki kamu ya rezeki kamu di September ini Hai wow disini akhirnya kamu bisa memberi ya ya disini itu berdasarkan promosi berdasarkan popularitas popularitas ya atau kelancaran bisnis kamu dikenal banyak orang ya makin dikenal lah pelayanan kualitas mutu dari barang ya dan jasa kamu pelayanan kamu ini membuat kamu semakin diapresiasi dan kamu akan mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan harapan sini jadi kamu bisa berbagi ya penghasilan kali kali ini tuh bisa yang kamu dapatkan ini bisa kamu berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan terutama keluarga kamu bisa menanggulangi kebutuhan-kebutuhan yang kemarin mungkin tidak tercukupi ya akan terbayarkan saya lihat disini ya beberapa dari kalian ya mungkin bekerja sebagai content creator kamu sudah setres banget ya dengan apa ya dolarnya nggak naik-naik kemarin ya atau kamu sebagai influencer atau apa ya youtuber ya saya lihat ternyata ada hasil yang membuat kamu semangat banget ya banget ya bangkit lagi karena kamu makinnya top ini dikenal lagi jadi ada pasti ada kamu sudah diterima kamu sudah disahkan dan tinggal lanjutin aja ya karena ini eh ya saya rasa disini kamu bisa membayar hutang-hutang ya apa-apa yang membuat kamu enggak ya tapi set ini ya ada akan ada orang yang datang untuk meminta bantuan kamu atau mungkin ada keluarga yang sakit ya membuat kamu harus mengeluarkan sedikit ya keuangan kamu ya untuk penyembuhan keluarga kamu saudara kamu atau orang tua kamu yang sakit tapi bisa lah tercukupi ya bisa untuk kamu bisa membiayai biaya pengobatan tersebut mungkin disini kamu agak stress juga sih karena kamu baru dapat cuan kamu sudah berbagi-bagi tetapi kenapa tiba-tiba ada yang sakit gitu tetapi ada kok ya budget kamu untuk bisa membiayai itu namun disini ada juga yang meminta bantuan kamu harus hati-hati ya nih ada orang yang benar-benar membutuhkan ada orang yang memang memanfaatkan ini siapa aja bisa dari keluarga ya keluarga pertemanan atau orang sekitar ya yang jelas kamu harus jeli dalam membantu orang dan sesuai dengan kemampuan aja kehilasan kamu aja supaya kamu tidak terbebani gitu kan karena ada banyak kebutuhan juga yang harus kamu tanggulangi gitu ya sini rezeki berdatangan ya lebih banyak lancarnya daripada mandeknya nah ini ada kartu keberuntungan nasibmu sedang berproses naik ya kewangan kamu ini akan makin cuan 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 naik 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 terus amin ya disini ketika kamu semakin berjuang semakin kamu asah skill kamu semakin bernilai kamu makin dihargai kamu makin ngetop kamu makin populer kamu makin naik vibrasinya kamu makin naik juga cuannya seperti itu nah bangkit lagi ya kamu akhirnya yang tadinya terpuruk ya hidupnya terpuruk dalam hal finansial sekarang ya ada cuan cuan yang berpihak membanjiri hidup kamu sehingga kamu terangkat secara finansial ya dan yang berada di titik-titik rendah sekarang akan naik ya apa ya merubah merubah hidupmu dari yang nol naik ke 10 amin ya rabbal amin oke kita cek dalam hal percintaan dan ini bersifat abadi ya kamu ya tinggal kamu asas saja skill kamu renungkan lebih banyak evaluasi diri tingkatkan value kualitas kamu pengetahuan kecerdasan ya loyalitas ya karena dengan begitu kamu akan memegang keberuntungan ini secara abadi dan hasilnya bakal luar biasa daripada yang kamu sangka gitu orang-orang akan salut padamu banyak yang like banyak yang support meskipun ada beberapa yang ingin menjatuhkan atau iri dengan keberhasilan kamu kali ini di start dari bulan September ada keberhasilan yang akan kamu raih dalam hal cinta nah disini beberapa dari kalian sudah udah boring dengan seseorang ya seseorang yang apa ya orangnya ini terlalu manipulatif toxic memaksakan egois ya mungkin kamu udah malas jadi kamu sudah mengabaikan ya kamu ingin mencari yang sesuai dengan jati dirimu yang se-vibrasi sama kamu gitu beberapa dari kalian sudah berhasil move on ya dan akhirnya karena kamu bertemu dengan seseorang yang menggairahkan membangkitkan gairah semangat hidup kamu semangat kerja kamu dan ini seseorang ini kehadiran seseorang ini mendukung kamu secara energi dalam energi rezeki ya jadi cuan-cuan semakin bertahan ketika kamu ketika kamu dekat dengan orang ini dan disini saya lihat ada doa-doa kamu yang terjawab beberapa dari kalian akan menemukan jodohnya soulmate nya ya dan disini kamu bisa mengekspresikan cintamu dengan bebas ya ya kamu menemukan seseorang yang se-vibrasi gitu tulus ya setelah kamu lepas dari orang toxic itu orang toxic itu masih tetap mengajar kamu dengan segala cara bahkan dia menggunakan magic tetapi kamu disini sudah apa ya terlena dengan cinta baru atau orang memang ini sudah jawaban dari doa kamu ya berapa dari kalian akan mendapatkan cinta sejati atau jodohnya ya kita cek lagi hal cinta berapa dari kalian akan ada pertunangan ada keterbukaan satu sama lain dia makin terbuka makin jujur sama kamu ketika melihat kamu ternyata ada value nya dia sadar bahwa kamu layak untuk diperjuangkan layak dipertahankan berapa dari kalian yang masih pacaran ya saya lihat ada ada lamaran ya lamaran pertunangan untuk ya berkomitmen lah ya bahkan kepernikahan ya beberapa dari kalian ini ya dia akan makin mengejar kamu tuh bukan cuma di kamu aja dia mengambil hati keluarga kamu juga ya dan beberapa dari kalian ini dalam hal rumah tangga saya lihat mungkin ada desas-desus issue ya yang yang ya mungkin tentang campur tangan keluarga atau ada masuknya orang ketiga ini membuat kalian merasa risih ya dalam rumah tangga agak sedikit kacau agak sedikit bertantangan ya ada konflik tetapi saya lihat kamu lebih menarik diri untuk diam aja lebih berdoa lebih mengandalkan Tuhan disini jadi kamu lebih tidak lagi terprovokasi tidak mudah terdistraksi oleh masukan-masukan dari luar kamu lebih yakin dengan jawaban dari intuisi kamu dari doa-doa kamu dan disini pasangan kamu akhirnya memilih kamu ya tetap memprioritaskan kamu dia akan memperjuangkan kamu nantinya ya tapi beberapa kalian kalau ini ya itu itu sih kalau dalam hal keluarga ya campur tangan keluarga ya ada orang yang memang ingin mesirik dengan rumah perjalanan rumah tangga kalian atau mungkin kalian mencapai karir yang mulai cuan ya keuangan yang mulai cuan nah makanya ada yang berusaha untuk menghancurkan rumah tangga kalian supaya kalian tuh hancur dari segala sisi gitu ya tetapi disini saya lihat kalian tetap kokoh ya kalian bisa memproteksi diri jadi beberapa dari kalian harus membersihkan energi magic atau energi negatif itu supaya kalian terbebas atau beberapa dari kalian saya lihat disini sudah bisa membondoris membuat bondoris membatasi diri atau melindungi diri sendiri ya akhirnya kalian bisa pulihkan kondisi kekacauan dalam rumah tangga kalian ya tetaplah berdoa tetaplah menjaga kualitas iman kamu dan takuamu ya hanya dialah yang maha kuasa ya jadi tetap bersandar kepadanya saja ya karena itulah prioritas ya kamu akan mendapatkan prioritas kalau prioritas langsung dari ilahi kalau kamu ya kamu akan segera terjawab ya sesuai waktu yang ditentukan kalau kamu juga memprioritaskan iman dan takuamu pembenahan iman gitu ya segalanya kamu serahkan kepada Tuhan dan berpikir positif dan menjauh dari orang-orang negatif nah disini ada seseorang saya lihat yang berusaha untuk menggoda kamu atau pesangan kamu intinya ingin merusak hubungan kalian atau keegoisan mereka atau ya kecanduannya ini ada mabuk ya ada yang mabuk cinta sama kamu ada mabuk cinta sama dia gitu mungkin ada kehadiran orang ketiga ini lagi berapi-api ya jadi berusaha banget untuk menghancurkan hubungan kalian supaya ya terpuaskan egonya gitu ya tetapi pesangan kamu tetap memilih kamu gak usah khawatir ya walaupun dia sempat tergoda ya tetapi pada akhirnya karena ada anak-anak disini jadi tetap dia akan memilih kamu ya dia akan melepaskan ini ada release your ex jadi dia akan melepaskan eh orang tersebut ya orang ketiga itu karena dia juga capek ya berada dalam dua hubungan yang rumit sama-sama rumit karena dia berdealing juga dengan orang yang sudah berkeluarga atau dia mungkin dia orang ketiga ini adalah seorang jendes atau dudeks ya yang beranak jadi rumit juga kalau dia mau maju ke orang itu salah-salah juga ya karena apa mendingan dia mendingan ke kamu mendingan ke anak-anak kalian gitu capek deh ya kalau berada dalam hubungan tersebut jadi dia akan minta maaf dia akan memberikan kamu sesuatu yang membuat kamu puas yang membuat kamu merasa bahagia membuat kamu bisa memaafkan dia ya ini akan terhubung lagi kalian tidak bisa terlepaskan ya karena memang energi kalian ini kayak ada energi past life jadi mungkin di masa lalu leluhur kalian saling saling satu gitu ya saling mungkin ada ikatan leluhur gitu ya jadi sudah terikat jadi gimana lagi ya gitu optimistic about your love life ya jadi tetaplah positive thinking ya tetaplah berdoa tetaplah menjadi diri sendiri dan tidak terprovokasi dengan masukan-masukan dari luar tetaplah meningkatkan value diri karena kamu lah yang akan terpilih kalau kamu semakin berkualitas semakin elegan ya berpikir elegan menangani semua masalah dengan cara-cara yang elegan gitu seperti itu ya kita cek adakah melihara fokus pada diri pemulihan ya ada pemulihan dalam hubungan ada fokus kamu akan fokus pada diri sendiri menghargai diri ya dan kamu lebih fokus kepada karir nantinya energi kamu di bulan September ini lalu ada pesan semesta positif thinking membuat jiwa raga sehat negatif thinking membuat jiwa kita sekarat nah itu kamu disuruh untuk tetap kekuatan untuk positif thinking selalu karena kalau kita negatif thinking membuat jiwa dan raga sakit ya ya membuat jiwa kita sekarat gitu depresi setris aduh ngapain buang-buang energi buang-buang waktu dan positif thinking membuat jiwa dan raga kita jadi sehat ya tetap optimis ya disini ada pesan semesta lagi masa lalumu adalah pembentuk atau evaluasi dirimu yang dirimu yang sekarang sudah jauh berbeda kamu sudah menjadi pribadi yang mahal nah tuh cocok saya tadi saya bilang kamu elegan ya semut kamu elegan banget ya kamu sudah berbeda kamu sudah menjadi pribadi yang mahal dan tidak bisa dipandang rendah lagi deh ya oleh keluarga kamu maupun pertemananmu kamu sekarang sudah bernilai sekarang kamu sudah value kamu sudah naik ya kamu sudah makin elegan makin ngetop makin berkualitas jadi secara finansial ya mapan secara karir juga matang ya pribadi juga makin dewasa ya kalau karir juga mulai naik keuangan juga mulai cuan rezeki juga nomplok ya beruntun ya rezeki nya ya bertubi-tubi kalau kamu tetap menjaga iman takwa dan stay optimistic about your love life ya tetap positive thinking dan selalu berharap positif maka ini akan bersikap berlaku abadi kepada kamu energi cuan energi kenaikan karir ya posisi yang tepat posisi yang sesuai basic ya sesuai kualitas dan kebahagiaan yang hakiki ya ini akan berpihak kepada mu untuk selamanya jadi disini saya baca sekali lagi kesalahan masa lalumu adalah pembentuk atau evaluasi dirimu yang sekarang sudah jauh berbeda kamu sudah menjadi pribadi yang mahal dan tak bisa dipandang rendah lagi oleh keluarga maupun pertemananmu sadarlah jadi kamu harus sadar itu kamu hanya kamu saja yang gak sadar jadi masih tinggalan dalam keraguan kemelewamelewan atau kayak insecure masih ada rasa insecure padahal kamu sekarang sudah berbeda loh tingkatannya levelnya dari yang kamu yang kemarin oke kita cek untuk apa inisial nama tanggal lahir usia dan judiak yang terkoneksi ya isi nama kamu yang bakal mengalami ini kita buka 3 lihat disini ada huruf B ada Y ada R ada T ada X ada Z ada I ada M ada W ada N B C U V S Q A H E K D G dan F oke kita masukin tanggal lahir dan usia tanggal lahir dan usia ya 35 32 10 17 52 34 38 38 7 65 58 39 19 66 14 19 67 5 43 1 6 22 65 41 55 69 51 3 40 64 oke kita masuk ke jodiak yang terkoneksi screenshot dan di zoom aja ya disini ada game ini ada Aries Taurus Aquarius Pisces Leo Capricorn Libra Cancer Sagittarius oke demikian pembacaan saya jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama jodiak atau jodiak lain ya semoga mungkin aja mereka juga punya teman saudara atau tetangga yang berjudiak sama dengan kamu dan ini bermanfaat juga untuk mereka ya jika diafirmasikan oke terima kasih sudah menonton terima kasih untuk kalian selalu banyak rejeki berlimpah ya selalu sehat walafiat selalu dalam melindungan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalian yang baru bergabung welcome I love you full jangan lupa di subscribe ya dan tekan tanda lonceng ya semoga terjabat semua doa-doa dan harapan kalian dan kita semua amin ya selamat menikmati selamat menikmati